Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan 8 kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran melalui benda terbenam Jadi sebelum saya jelaskan untuk pengantarnya Mungkin maksud dari aliran melalui benda terbenam ini perlu diketahui terlebih dahulu Jadi untuk aliran melalui benda terbenam itu maksudnya adalah Misalnya ketika kita mempunyai sebuah benda Baik benda itu berupa bentuknya bola, silinder, atau plat Atau bisa juga benda-benda lainnya Nah ketika benda tersebut di sekelilingnya dilingkupi oleh fluida Baik itu fluidanya mengalir atau fluidanya diam Tetapi bendanya yang bergerak Nah itu adalah yang dinamakan aliran melalui benda terbenam Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Kemudian mungkin setelah ini saya langsung masuk ke pengantarnya Jadi ketika fluida mengalir melalui sebuah benda Atau sebuah benda bergerak melewati fluida yang diam Jadi dari kalimat ini mudah-mudahan bisa dipahami ya Berdasarkan dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi Jadi disini ada sebuah benda yang di sekelilingnya dialiri fluida Atau bisa juga ada benda yang bergerak melewati fluida yang diam Jadi pada intinya si benda tersebut itu dilingkupi oleh fluida Itu adalah yang dimaksud dengan aliran melalui benda terbenam Oke Jadi ketika ada kasus seperti itu Maka fluida itu akan memberikan gaya pada benda tersebut Oke Nah gaya ini tadi terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama Ada gaya yang bekerja pada arah yang sama dengan aliran fluida Atau disebut dengan drag Kemudian gaya yang kedua itu bekerja pada arah tegak lurus aliran fluida Atau disebut dengan lift Jadi di gambar satu ini Kalian bisa bayangkan ini adalah sebuah benda ya Yang putih ini adalah bendanya atau objeknya Kemudian di sekelilingnya ini misalnya ada fluida Ini di sekelilingnya ada fluida Kemudian Kalau misalnya kasusnya seperti ini Berarti kan berdasarkan penjelasan yang pertama ini Fluida akan memberikan gaya pada benda tersebut Jadi fluida ini akan memberikan gaya pada benda yang ini Nah tadi gayanya ada dua Yang pertama ada drag Yaitu yang arahnya sama dengan aliran fluida Jadi ini misalnya aliran fluidanya ini mendatar ya arahnya Kemudian gaya yang kesini Ini adalah drag Kemudian ada gaya yang kedua itu Gaya yang bekerja pada arah tegak lurus aliran fluida Jadi tadi misalnya aliran fluidanya ini ke samping mendatar Terus ada gaya yang ke atas Ini dinamakan dengan lift Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Sekarang kita lanjut Nah fluida yang melingkupi objek ini Itu bisa berupa gas Bisa juga berupa cairan Kalau misalnya fluidanya itu adalah gas Maka kita sebut dengan gaya aerodinamis Sementara kalau fluidanya berupa cairan Maka kita sebut dengan gaya hidrodinamis Berikutnya Sekarang kita mau ketahui terlebih dahulu Kira-kira apa saja sih contoh aliran fluida Yang melalui benda terbenam tersebut Dalam ilmu teknik kimia Atau yang terkait dengan ilmu teknik kimia Jadi yang pertama contohnya Ada aliran yang melalui butiran pada proses settling Jadi proses settling ini adalah proses pengendapan Jadi kalau misalnya kalian bayangkan Proses pengendapan itu misalnya disini saya gambarkan Ada sebuah wadah ya Kemudian ini ada larutan dengan padatan Yang tersuspensi di dalamnya Nah kemudian kan padatan tersebut kan Mengandung Bentuknya partikel-partikel padatan Kurang lebih seperti itu Nah ini Partikel padatan ini kan dia lama-lama mengendap ke bawah Nah proses ini tadi Proses pengendapan Atau proses settling ini Ini adalah contoh Aliran fluida yang melalui benda terbenam Karena kan tadi partikel-partikel ini Dilingkupi oleh fluida kan Tapi disini fluidanya yang diam Dan objeknya atau bendanya Yaitu partikelnya yang bergerak Setelah itu Selain itu ada juga contoh yang lain Yaitu aliran yang melalui pack bed Pada proses pengeringan dan filtrasi Sebenarnya pack bed ini tidak hanya di proses pengeringan dan filtrasi aja Jadi pada intinya Memang pack bed itu kan Biasa dialiri oleh fluida ya Jadi pack bed itu Jenis bentuk isian gitu ya Baik itu di reaktor Yang umum sih ada di reaktor Itu biasanya kan dilewatin fluida Itu adalah contoh Juga untuk aliran fluida yang melalui benda terbenam Kemudian Contoh yang ketiga adalah Aliran yang melalui tube Pada heat exchanger Jadi kalau misalnya kalian ketahui Heat exchanger itu kan Di dalamnya ada tube-tube gitu kan Nah Di dalam HE tersebut kan Biasanya ada dua fluida yang dialirkan Nah fluida yang melalui tube-tube itu Itu bisa kita Anggap sebagai aliran fluida yang melalui benda terbenam Jadi itu kurang lebih adalah beberapa contoh Aliran fluida melalui benda terbenam Dalam ilmu teknik kimia Sekarang Di gambar dua Ini ada beberapa contoh ya Jadi disini untuk yang gambar A Ini adalah Aliran fluida yang melalui plat datar Jadi disini ada plat Kemudian di atasnya itu ada fluida yang mengalir Ya Dimana kecepatan aliran fluida ini adalah V0 Oke Kemudian Di gambar yang B Ini ada aliran fluida yang melalui bola Jadi ini ada suatu benda yang berbentuk bola Kemudian ada fluida yang melewatinya Ya Dengan kecepatan fluidanya itu V0 Oke Sama V0 Jadi ini tanda Yang ada panahnya ini Ini merupakan arah aliran fluidanya Ya Ini Oke Kemudian disini Saya mau Berikan informasi Bahwa Di stagnation point ini Disini Ini kecepatan aliran fluidanya adalah 0 Ya Karena kan ini Terkait dengan yang pernah saya bahas juga Karena dia bersinggungan dengan benda padat Jadi disini tidak ada kecepatan aliran fluida Atau V fluidanya itu sama dengan 0 Di stagnation point ini Kemudian untuk gambar yang C Ini adalah objek stream Jadi ini mungkin Bentuk bendanya Seperti di contoh Gambar yang pertama tadi ya Gambar yang pertama Jadi bentuknya seperti ini Kemudian ini ada aliran fluida yang melewatinya Nah itu adalah kurang lebih beberapa Gambaran atau beberapa skema Terkait dengan aliran fluida yang melalui benda terbenam Oke Dari situ kita bisa simpulkan bahwa Bentuk geometri dari benda Atau objek yang terbenam itu Merupakan faktor utama Dalam menentukan total drag force Yang diberikan pada badan objek Jadi kan tadi di awal Kita sudah sedikit membahas tentang Drag force kan Tadi ada gaya yang diberikan pada badan objek Ada drag force Ada lift force Nah Terkait dengan drag force dan lift force tadi Mungkin saya sedikit kembali dulu Nah disini Dari dua gaya ini Disini kita hanya akan fokus pada Yang drag force Kemudian Untuk yang fluidanya ini masih memungkinkan Nanti bisa saja Ada fluida yang gas Ada fluida yang cairan bisa Tapi yang pasti adalah Disini kita akan hanya fokus pada drag force Jadi nanti setelah ini Akan dibahas persamaan-persamaan Untuk menentukan drag coefficient Total drag force dan sebagainya Oke Jadi disini tadi saya ingatkan kembali Bahwa geometri benda itu Merupakan faktor utama Untuk menentukan total drag force Oke Sekarang kita mulai masuk Pada bahasan tentang drag force Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah Drag force itu disebabkan oleh Dua tegangan atau stress Yang bekerja pada permukaan objek Yang pertama ada shear stress Dimana shear stress ini Itu bekerjanya itu pada arah tangan sial Terhadap permukaan objek Kalian bisa lihat ini shear stress seperti apa Di gambar tiga yang di sebelah kiri Jadi ini adalah sebuah objek Ini jadi tadi Gambarannya masih sama dengan Gambar satu yang tadi saya sudah tunjukkan Jadi disini ada sebuah objek Kemudian ada Shear stress Di sekelilingnya Nah ini adalah arah tangan sial Itu adalah shear stress Kemudian Drag force itu Selain disebabkan oleh shear stress Juga disebabkan oleh Pressure stress Nah pressure stress ini Arahnya itu tegak lurus Terhadap permukaan objek Ini kalian bisa lihat Di gambar tiga di sebelah kanan Ini objeknya Kemudian ini arah Stressnya atau arah tegangannya Ini tegak lurus Terhadap objeknya Jadi itu adalah Berbedaan antara shear stress Dengan pressure stress Kemudian Yang perlu kalian ketahui juga Shear stress ini Disebabkan oleh Frictional force Yang muncul Akibat Viskositas fluida Jadi Ketika Ada fluida Yang bergerak Di sekeliling benda Atau benda yang bergerak Di dalam fluida Itu kan pasti Ada gaya gesekan Antara si benda tersebut Dengan fluida Nah Gesekan tersebut itu Salah satunya muncul Akibat Viskositas fluida kan Jadi misalnya Semakin kental fluidanya Maka dia semakin besar Gaya geseknya Nah itu Disebut dengan Frictional force Atau gaya friksi Gesekan tadi ya Nah jadi Untuk drag force-nya itu Kita sebut sebagai Friction drag Ya jadi Tadi kan ada drag force Kalau misalnya drag force Yang disebabkan oleh Shear stress Maka kita bisa sebut Dengan friction drag Kemudian sekarang Kita Beralih ke Pressure stress Untuk pressure stress Ini disebabkan oleh Adanya distribusi Tekanan Di sekitar objek Jadi di sekitar objek Ini ada Tekanan-tekanan Dimana tekanan-tekanan ini Membentuk Pressure stress Dan Drag force Yang dihasilkan Dari pressure stress Tersebut Itu disebut dengan Pressure drag Atau form drag Jadi nanti Kalau misalnya Di modul Kalian ada Membaca istilah Form drag Ini pengertiannya Adalah yang ini Jadi adalah Drag force Yang disebabkan Oleh Pressure stress Oke Nah ini Sekarang dari kedua ini Ketika kita Mau menentukan Drag force Drag force Drag force ini Merupakan Resultan dari Kedua gaya tersebut Jadi dari Sheer stress Dan pressure stress Ini Keduanya Memberikan pengaruh Terhadap Besarnya drag force Dimana drag force Itu merupakan Resultan dari Kedua Gaya ini Oke Sekarang kita Masuk ke drag Coefficient Tadi kita sudah sedikit Membahas tentang drag force Sekarang kita Mulai masuk ke Persamaan-persamaannya Jadi disini Saya mau kenalkan Dulu ada Drag coefficient Drag coefficient itu Bisa dihitung Dengan persamaan ini Fd per ap Per roh Venol kuadrat Per 2 Dimana Fd ini sama dengan Total drag force Ap itu adalah Ruas area Venol itu adalah Kecepatan fluidanya Atau kita sebut juga Dengan kecepatan Freestream Dan roh adalah Densitas fluida Kemudian Yang perlu Kalian perhatikan juga Untuk menggunakan Rumus ini Kan harus pastikan Ini ap-nya Nah ap-nya ini Akan berbeda-beda Tergantung Bentuk objeknya apa Atau bentuk geometrinya apa Gitu kan Nih disini ada Beberapa persamaan Jadi untuk bidang yang Berbentuk bola Kita bisa gunakan Ap-nya ini Sama dengan ini P Dp kuadrat Per 4 Sementara untuk Silinder yang poros Yang tegak lurus Dengan arah Aliran Maka ap-nya itu Sama dengan L kali dp Nah dp disini Untuk yang bola ya Ini adalah Diameter Diameter Kemudian Untuk yang silinder ini D ini tentunya juga Diameter silinder ya Kemudian L ini adalah Panjang Panjang silinder Oke Jadi itu adalah Persamaan untuk Menentukan Drag coefficient Setelah ini Ada lagi persamaan Untuk kita menentukan Total drag force Jadi nanti Dari persamaan ini Kita bisa Susun ulang Sehingga kita bisa Menemukan Persamaan FD Atau total drag force-nya Jadi tinggal diputar Saja persamaannya Sehingga Diperoleh ini Total drag force Dapat dihitung dengan Ini FD sama dengan CD V0 kuadrat per 2 Rho AP Oke Kemudian Berbicara tentang Aliran fluida Pastikan ada Kecepatannya Nah Berbicara tentang itu Kita pasti juga Akan butuh Yang namanya Bilangan Reynolds Jadi untuk Kasus Aliran cairan Yang melalui Benda terbenam Oke Itu bilangan Reynolds-nya Bisa kita hitung Sama-sama ini Pada dasarnya Cara menghitung Bilangan Reynolds Itu adalah sama Dimana Rho Kali V Kali kecepatan Kali diameter Per Mu Kemudian Rho Dikali V0 Di sini Ini sama dengan G0 Jadi nanti Jangan bingung Jadi itu adalah Persamaan untuk Bilangan Reynolds-nya Yang secara umum Masih Sama Seperti yang Sudah pernah Saya sampaikan Sebelum-sebelumnya Sekarang kita Mau coba Sedikit bahas Tentang aliran Yang melalui Bidang berbentuk Bola Silinder panjang Dan disk Jadi sekarang Kita lebih fokus Ke Bidang yang Bentuknya bola Silinder panjang Dan disk Untuk Aliran Laminer Yang Re-nya Atau Reynolds-nya Kurang dari Satu Maka Drag force Untuk Bidang yang Berbentuk bola Bisa Didekati Dengan Persamaan ini Ya Kemudian Untuk mencari Drag coefficient-nya Ini Persamaannya Adalah ini Dan ini 24 Maaf Jadi 24 Per N Re-nya Adalah Persamaan Yang umum Untuk menentukan Nilai Drag coefficient Untuk Aliran Yang Re-nya Kurang dari Satu Ini perlu diperhatikan Ya Jadi persamaan ini Hanya berlaku Untuk Aliran Yang bilangan Reynolds-nya Kurang dari Satu Atau persamaan ini Biasa kita sebut Juga dengan Hukum Stocks Stocks Long Hukum Stocks Jadi persamaan ini Itu dikenal juga Dengan Hukum Stocks Sekarang kita Lanjut Nah Jadi kan tadi Di sini Yang pertama Kan tadi saya Berikan Persamaan Apabila Reynolds-nya itu Kurang dari Satu Sekarang Gimana Kalau misalnya Reynolds-nya itu Lebih besar dari Satu Nah Untuk Menentukan Drag coefficient-nya Kita bisa Menggunakan Grafik ini Jadi grafik ini Menghubungkan Antara Bilangan Reynolds Ya Dengan Drag coefficient Dan di sini Di dalam Grafik ini Di sini ada Untuk beberapa Objek Yang berbentuk Bola Berbentuk Dis Dan berbentuk Silinder Nah jadi nih Grafik ini Bisa kalian gunakan Kalau misalnya Kalian mau Menentukan Drag coefficient Ya Untuk Aliran yang Reynolds-nya Cukup tinggi Lebih dari Satu Gitu ya Dan Objeknya itu Berupa salah satu Dari Tiga Bentuk ini Jadi nanti Tinggal dihitung Dulu nih Re-nya berapa Kemudian Kalian Cari Angkanya di sini Misalnya Re-nya 10 Re-nya 10 Kemudian Misalnya Bentuknya adalah Silinder Garis silinder Itu kan yang ini nih Yang putus-putus Paling bawah Jadi tadi Dari Garis 10 Ke atas Sampai garis silinder Maka kalian Akan dapat Kurang lebih Di sini Anti-CD-nya Drag coefficient-nya Ya Oke Itu saja Materi Untuk pertemuan 8 ini Mudah-mudahan Meskipun materinya Cukup singkat Mudah-mudahan Bisa diterima Dengan baik Kalau misalnya Ada pertanyaan Boleh silahkan Disampaikan langsung Di dalam forum Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh